Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Barat hari ini dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa waktu pemilihan kepala daerah semakin dekat dan para calon kini mulai menampakkan diri mereka. Dan seperti apa harapan masyarakat kepada para calon tersebut berikut segmen suara pemilih TVRI Kalimantan Barat. Pemirsa, Kalimantan Barat kembali akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Pilkada Serentak semakin dekat, namun masyarakat masih menantikan siapa saja sosok yang akan maju sebagai calon pemimpin daerah. Harapan akan pemimpin yang berkualitas dan memiliki visi yang jelas untuk membawa Kalimantan Barat semakin maju menjadi sorotan utama. Lantas, apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap calon pemimpin daerah yang akan datang? Mari kita dengarkan langsung suara mereka, suara para pemilih. Kepala daerah yang berkualitas itu dia punya kapasitas, itu yang pertama. Nah, yang kedua, menurut saya adalah orang yang punya integritas, dia punya jaka rekam. Karena ini dalam kaitan dengan penyelenggaraan politik dan pemerintahan. Memerlukan sosok pemimpin yang jujur. Yang mampu membangun clean and good governance. Terakhir yang tidak kalah penting adalah komunikasi sosial yang baik. Dengan berbagai elemen masyarakat di daerah. Saya rasa kalau pemimpin terpilih nanti bisa bekerjasama karena gubernur saja tanpa support dari Bupati Wali Kota, maka Kalbar juga tidak akan maju. Oleh karena itu saling berkolaborasi untuk kemajuan Kalimantan Barat. Generasi Z sebagai generasi yang akan menjadi penerus bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi. Lantas, apa yang menjadi harapan generasi muda di Kalimantan Barat terhadap calon pemimpin daerah yang akan datang? Semoga pemimpin selanjutnya ini lebih amanah, bertanggung jawab. Besar harapan saya kepada pemimpin berikutnya lebih teras kepada isu-isu nasional dan juga internasional karena dengan begitu anak muda-anak muda di Kalimantan Barat akan bisa diupgrade dan mendukung kontribusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dan sehingga menuntut pembangunan di Kalimantan Barat menyesuaikan terhadap kebutuhan-kebutuhan standar dunia dan juga internasional. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kalimantan Barat memiliki harapan yang tinggi terhadap calon pemimpin daerah yang akan datang. Harapan akan pemimpin yang bersih, kompeten, dan memiliki visi yang jelas untuk membawa perubahan positif di daerah menjadi suara mayoritas. Komitmen membangun bangsa dan daerah melalui netralitas penyampaian informasi terkait pelaksanaan Pilkada 2024 Kalimantan Barat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI Kalbar, berkomitmen memastikan netralitas dan independensi jurnalis TV di wilayah ini. Kami berharap kawan-kawan semakin jeli, semakin tajam dalam mengupas, dalam memberikan hal-hal yang berbau terkadang serta gelip dapat. Artinya, seperti yang digambangkan oleh IJTI Pusat, bahwa netralitas TV harus memberikan netralitas positif, Artinya, memberikan imbauan kuasa musik agar Pilkada di Kalimantan Barat berjalan aman dan lancar. Pilkada Kalimantan Barat menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Suara masyarakat yang telah kami tampilkan tadi menjadi cerminan harapan dan aspirasi mereka. Semoga Pilkada kali ini dapat menghasilkan pemimpin yang amanah dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.